hai 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 ya ini nih depan ada apa aja nih Mas ini ada ada kol, tomat, kentang, bihun, hati ampelak, ayam, ada tauco, kacang, bawang, kecap ini bawa kolnya berapa kilo nih? kol lima kilo, lima kilo ya? ayam dua puluhan lah, dua puluhan ya? boleh, ini mas apa ini? ini kuahnya, ada tulang ayamnya, kaldunya wih, tulangnya ada apa aja nih Mas? enggak ada apa-apa cuma tulang ayam aja, berapa nih bawa per hari? lima ini lah, lima ayam gitu boleh nih Mas, gimana sih Mas? iya, iya, awal dulu ya? ada buburnya agak kental wih, ini buburnya per hari bikin berapa liter Mas? sembilan kilo, sembilan kilo? iya, sembilan kilo jadinya berapa mas? iya, paling dua ratus ya, dua ratus? iya, sembilan belas ribu, sembilan belas ribu? iya, kalau dua ratus polsi, jadinya berapa Mas? iya, kurang lebih tiga jutaan, tiga jutaan ya? iya, masya Allah, ada cabang lagi gak sih Mas? enggak, enggak ada, cuma satu-satunya di sini? iya, bubur tau caunya, ada kentang, sayur, ada bihun, ini bubur asli cirebon? asli cirebon ya? iya, ini apa nih Mas? bihun iya, mas kecap nah, ini bumbu tau caunya Mas? iya, khas pekalongan khas pekalongan? iya, ini berapa nih Mas? bawa per hari Mas tau caunya? iya, satu bal kan lima kilo palingnya, dua sampai tiga hari nah, ini yang menjadi ciri khasnya Mas ya? iya, bubur sok payam ini pakai ini ya tau caunya? iya, ada tau caunya oke, terus gimana ini Mas? iya, masukin ke sini ke buburnya ini merica oke, merica Mas garam garam gua nyedah pecim bumbu kecerdasan bangsa Mas? iya nah ini ayamnya ada ayamnya nanti ke buburnya bisa aja iya? iya ini apa Mas? tomat tomat ya? iya terus dikasih kuah nah ini kuahnya yang tadi Mas? iya yang kaldu tadi kue-kuah kaldu ini ya? iya, kaldu buat penyedapnya ini kan kaldunya tulang iya dikasih bumbu kayak gitu, bawang butir, bawang merah kayak gitu tuh di di halusin kayak gitu kuah sopnya nih Mas ya? iya jadi menariknya di sini buburnya itu iya bubur sok ayam? iya porsinya banyak Mas? iya banyak nggak salah nih Mas? iya enggak ya? iya iya gua pake kacang juga? iya ada kacang keberang kali ini wah lengkap ya bubur sok ayam jadi nih Mas? iya disit saya... Cepat, cepat dulu telat assalamualaikum. Halo. nama saya Samudi jualan bubur sok ayam Jalan Tentara Pelajar buka jam 5 sampai setengah 2 pagi ceritanya dulu gimana nih Mas? dari awalnya jualan, dari kamer nih Mas? dari jaman bapak saya, tahun 80an lah saya itu generasi kedua Ini kan unik banget ya bubur ya, apa yang beda ini mas bubur MKP sama yang lain ya mas? Bubur sop MKP disini bedanya sama yang lain, kalau disini ada kuahnya, ada taucohnya, ada sayuran, ada bihun, ada kentang kayak gitu. Kalau dibandingin yang lain cuma bubur sama ketep aja, kadang-kadang sama kuah aja gitu. Ngerin just gimana mas? Bapak masih inget? Iya inget, bapak saya kan dulu kan keliling ke kota sana ke Karanggetas, kadang-kadang di Bank BRI dulu waktu di Gunung Sari, di Grage sekarang. Disini udah ada 30 tahun lah. 30 tahun ya? Iya. Jadi bapak dagang dari tahun 80 ya? Iya. Udah 30 tahun? Ada 40 tahun sih. Iya, disininya netapnya udah ada 30 tahun. Mas, ini per hari nih bawa berapa liter bubur atau berapa kilo? Bubur 9 kilo, ayam 2 kilo, kentang 4 kilo, sama bihun 5. Paling banyak mas, porsi terjual berapa? Iya, 150 sampai 200. 200 ya, harga per porsinya? 19 ribu. Kalau offset paling ramai lho? Iya, 2 juta sampai 3 juta. 1 juta sampai 3 juta. Pelangganya dari mana aja deh mas? Hampir dari Indonesia ya, udah lama sih kayak gitu. Pelangganya hampir dari Indonesia, udah pernah nyobain bubur sop? Iya, iya, iya. Makanya banyak sih dari artis apa gitu, youtuber-youtuber kayak gitu. Ya luna maya udah kesini naik ngar lo. Rencana kedepannya gimana mas, sama bubur sop ayamnya NKP? Ya udah yang pernah diterusin atau gimana? Ya diterusin aja lah, maksudnya dipertahankan lah. Jangan sampai tutup kayak gitu tuh. Soalnya banyak yang udah jalan kadang-kadang tutup gitu tuh. Hilang-hilang nyap jaman gitu tuh. Mudah-mudahan kita sih ya bertahan lah gitu lah. Jaga kualitas lah yang penting sih. Kualitas rasa, pelayanan. Udah lah gitu aja lah. Nah, kalau mas sendiri dulu sebelum dagang bur, aktivitasnya masih kerja atau apa gitu? Nggak pernah, bantuin orang tua aja dari kecil. Mudah-mudahan sih bisa bertahan. Ya langgeng lah sama anak-anak cucu kayak gitu. Jangan sampai lenyap gitu. Ini kan kuliner Tirbon juga sih. Iya. Ini bisa dibilang kuliner... Hasirbon juga. Hasirbon ya? Iya. Dan satu-satunya mas lah, cuma di sini ya? Iya, cuma di sini. Lokasinya di mana? Jalan Tentara Pelajar, Toko Bengawan, nomor 56. Buka jam 5.00 sampai setengah 2 pagi. Waktu jamannya keliling kayak gitu tuh. Keliling nyari langgan kan lama, butuh proses. Butuh waktu kayak gitu. 100 perak dulu, 200-300 per tahap lah. Sampai sekarang bisa sampai 19 ribu tuh. Mas, buat motivasi aja ini mas, kalau dari hasil usaha ini udah pencapaian tertinggi udah bisa dapet apa aja? Ya, yang penting ya intinya sih. Ya, buat makan aja ini judulnya sih. Ya paling tepat tinggal aja. Rumah udah ada ya? Ada lah. Sawah ada ya? Gak punya sawah di kota, mas. Iya. Tapi ada rencana buka cabang gak? Enggak, udah ini lah. Udah cukup di sini aja lah. Kita gak buka cabang lagi lah. Suka dukanya sih? Suka dukanya ya, kita kan jualan malam ya. Kalau musim hujan, musim mangin, gerasaya kayak gitu lah. Ini pesan-pesan buat pedagang-pedagang gak buka sama mas? Ya, pesannya gimana ya? Motivasinya ya. Ya, kita harus sabar. Ulet sama tekun aja. Halo guys. Kalau main ke Cirebon, jangan lupa makan bubur sop ayam MKP Jalan Tentara Pelajar. Buka jam 5 sore sampai setengah 2 pagi. Oke, langsung aja kita cobain ya bubur sop ayam MKP yang ada di Cirebon. Ini legend banget nih guys, dari tahun 80-an. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gurih banget. Terus dia dikasih sama tauco gitu, jadi makin seger banget ya. Kuali kaldu ayamnya ini makin gurih banget nih. Terus dia juga ada tulang-tulangannya nih guys, banyak banget nih guys. Jadi ini buburnya seger banget nih. Apalagi buat temen-temen yang lagi hidungnya kesumbat kayak peluh gitu. Makan bubur ini dijamin langsung plong guys. Wih, pokoknya seger banget. Terus rasanya juga seger. Ditambah sama bubur taucohnya, jadi makin gurih juga. Dan rasa sok dari kaldonya ini juga emang mantep banget nih guys. Pokoknya kalian wajib coba buat yang belum pernah Cirebon. Kalian coba aja nih guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.